Ex-Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, dituntut hukuman 7 tahun kurungan bui dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus suap, gratifikasi, dan tindak pindana pencucian uang atau TPPU. Jaksa menjelaskan, Sunjaya bersalah telah menerima suap, gratifikasi hingga TPPU dengan total 66 miliar rupiah. Sunjaya diakini telah menerima uang senilai 55 miliar rupiah yang bersumber dari iuran SKPD, rotasi, mutasi, rekrutmen honorer hingga Viproyek. Selain itu, 11 miliar dari suap perizinan PLTU 2 Cirebon, serta rencana pengembangan kawasan industri Kings Property. Sunjaya kemudian membeli aset mulai dari tanah, rumah, hingga kendaraan 36 miliar rupiah. Seluruhnya ada 94 aset dan 4 kendaraan. Sunjaya juga dituntut membayar uang pengganti 30 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 tahun penjara. Hmm, 5 suap 66 miliar, di penjara 7 tahun, tindak cuma 1 miliar. Bayar uang pengganti juga cuma 30 miliar. Misalnya kemana tuh ya? Gimana kau nilalah? Lulus tanggapannya di kolom komentar ya.